Sosok Morgan Schneiderlin pernah dipandang sebagai gelandang terbaik di Liga Inggris. Sayangnya, predikat tersebut menguap ketika ia bergabung dengan Manchester United. Morgan Schneiderlin membuat perjudian besar pada musim panas 2008. Ia memilih meninggalkan Strasbourg menuju Southampton. Strasbourg saat itu bermain di Ligue 1, sementara Southampton berada di peringkat ke-23 Divisi Championship alias sudah siap untuk terdegradasi. Akan tetapi momen itulah yang membentuk karakter seorang Morgan Schneiderlin. Pada usia yang belum menap 20 tahun, ia langsung menjadi motor di lini tengah Southampton. Tidak butuh waktu lama bagi dirinya untuk membawa Southampton naik ke Divisi Championship. Dan pada puncaknya, ia membantu Southampton untuk promosi ke Premier League pada musim 2012-2013. Naik Divisi membuat sinar kebintangan Schneiderlin mencuak. Puncaknya adalah ketika ia hengkang ke Manchester United pada 2015. Saat itu, Schneiderlin dipandang sebagai holding midfielder terbaik di Premier League dan menjadi incaran banyak klub besar. Pada musim terakhirnya bersama Southampton, ia membuat rataan 3 tackle per pertandingan. Hal ini membuktikan kecakapannya sebagai pemutus serangan. Tidak hanya itu, penempatan posisi dan kelihayaannya melepaskan operan juga sangat baik. Bagi Schneiderlin, mendapatkan tawaran dari Manchester United adalah sebuah pencapaian hebat. Hal itu membuktikan kalau talentanya dihargai dengan begitu tinggi. Ia merasa bahagia. Bisa bergabung dengan setan merah. Akan tetapi kebahagiaan Schneiderlin mendadak hilang. Kesenangan ketika bermain bersama Southampton tidak ia dapatkan ketika bermain untuk The Red Devils. Padahal, ia digadang-gadang akan menjadi pengganti Michael Carrick yang sedang mencapai akhir karirnya. Schneiderlin merasa kalau ia datang di waktu yang tidak tepat. Ia kesulitan menemukan peran seperti yang ia dapatkan ketika membela Southampton. Hal ini yang kemudian memaksa Louis van Gaal merotasinya beberapa kali. Alasan kenapa Schneiderlin tidak berkembang adalah karena ia kerap dipasang dengan gelandang yang punya karakter bertahan lainnya. Seperti Ander Herrera dan juga Bastian Svensteiger. Sayangnya karakter kedua pemain ini mirip dengannya. Beda dengan di Southampton ketika ia diproteksi oleh Victor Wanyama. Gelandang bertahan lain yang lebih mengandalkan kemampuan fisik. Tak ayal, ia merasa kehilangan jati dirinya sebagai Morgan Schneiderlin ketika bermain untuk Manchester United. Setiap memegang bola, Schneiderlin berpikir apa yang Louis van Gaal pikirkan. Dan ketika seorang pemain mulai memikirkan banyak hal, disitulah ia mulai melakukan kesalahan. Schneiderlin bilang kalau bermain di bawah van Gaal, ia tuh bermain seperti robot. Terlalu banyak instruksi yang mengganggunya. Dampaknya, ia menjadi kurang efisien. Setelah van Gaal dipecat, United pun mendatangkan Jose Mourinho. Schneiderlin berharap sosok Mourinho bisa mengembalikan lagi kepercayaan dirinya yang hilang di bawah Louis van Gaal. Akan tetapi angan-angan tersebut langsung hilang ketika Manchester United mendatangkan Paul Pogba. Amarahnya justru semakin meningkat. Masuknya Pogba membuat ia tersingkir dari skuad dan hanya bermain selama 11 menit saja di Premier League. Masa-masa terberat ketika bermain untuk United, harus disudahi dengan cara pindah ke tempat lain. Pada 12 Januari 2017, Schneiderlin kemudian hijrah ke Everton yang saat itu dipegang oleh Ronald Koeman, mantan manajernya di Southampton. Kebahagiaan yang dicari Schneiderlin berhasil ia dapatkan bersama Everton. Dua musim bersama Everton, ia mendapat lebih banyak pertandingan dibanding saat masih membela United. Akan tetapi kedatangan Marco Silva membuatnya kembali merasakan fenomena serupa seperti ketika memperkuat United. Dia bahkan tidak bermain sama sekali dalam rentang Oktober 2018 hingga Februari 2019 karena masalah personal. Schneiderlin kembali mendapatkan kebahagiaannya dalam bermain bola ketika bergabung dengan Nice pada musim panas 2019. Di sana, ia kembali menjadi pilihan utama. Terima kasih telah menonton!